Ayo, pengen tahu tidak sumber, semua sumber masalah dalam hidup kita. Ada sebetulnya satu yang menyebabkan hidup ini jadi tidak tenang, jadi ribet, jadi banyak masalah, akhlak jadi kurang baik, ibadah jadi kurang bagus, maksiat jadi lancar, jadi gampang emosian. Apa intinya sumber masalahnya? Kurang apa? Kurang zikrullah, itu intinya. Karena kalau yang berzikir itu, Orang yang ingat kepada Allah, Allah ingat kepadanya. Ingatnya Allah kepada kita, sebetulnya semua tidak ada yang lepas dari Allah. Semuanya, makhluk itu ciptaan Allah, didesain oleh Allah, milik Allah, diurus oleh Allah. Walaupun gak ingat ke Allah juga tetap, yang ngurus adalah Allah. Tetapi yang zikrullah, itu akan diperlakukan spesial oleh Allah. Jadi kalau Al-Quran cuma satu ayat, Al-Baqarah 152, Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu, bersyukurlah padaku, janganlah kamu ingkar. Kalau itu saja cuma satu, itu selesai tuh. Kita ingat Allah, kenapa? Karena diturunkannya, diutusnya para nabi, untuk apa coba? Memperkenalkan Allah. Memperkenalkan amal yang mendekatkan ke Allah, perbuatan yang menjauhkan dari Allah. Supaya apa? Supaya makhluk, manusia mengenal Allah dan patuh ke Allah. Semua nabi itu. Tugas utamanya adalah memperkenalkan Allah SWT. Dan amalan yang mendekatkan, menjauhkan, serta konsekuensi. Kalau kamu taat, ini manfaatnya. Kalau kamu tidak taat, ini yang kamu pikul. Itu. Al-Quran diturunkan untuk mengenal Allah. Yang terbanyak disebut dalam Al-Quran, pasti Allah. Ummul Quran, Al-Fatihah, itu berisi tentang pengetahuan tentang Allah. Ayat yang paling mulia, ayat kursi, itu pun tentang Allah. Seperti gaal Al-Quran, Al-Ikhlas, itu tentang Allah. Rukun Islam. Ayo, rukun Islam ada berapa? Satu rukun Islam, isinya lima. Beriman yang beriman yang pertama, syahadat, itu zikrullah. Sholat, apa? Zikrullah. Wa'akimi sholat, lidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sa'um, itu zikrullah. Zakat, itu juga zikrullah. Haji, zikrullah. Rukun iman. Iman kepada Allah, udah pasti zikrullah. Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada Nabiullah, utusan Allah. Iman kepada hari akhir yang ditetapkan Allah. Iman kepada kodok dan kodar. Itu pun ingat ke Allah. Jadi, kalau mau disimpelkan, siapa nih orang yang paling sukses dalam hidup ini? Sederhana jawabannya. Orang yang paling banyak zikrullah. Kenapa jadi mikir begini? Ngaku ya. Kita sholat duhur barusan ingat siapa? Eh, udah mulai bohong. Kita jauh-jauh ke masjid, giliran sholat, takbir aja, gak ingat ke Allah. Mulut memang menyebut nama Allah. Tapi hati belum tentu ke Allah. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau Bapak-Ibu ingin mengetahui sumber masalah dalam hidup kita ini adalah terlalu sedikit ingat kepada Allah. Sebetulnya itu ciri munafikin. Karena orang yang munafik itu bukan tidak ingat Allah. Tapi sedikit ingat kepada Allah. Perintah dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 41. A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Ya ayyukal ladina amanudzikurullaha zikran kathira. Jadi, perintah zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-Quran, ayat 41. Al-Quran, ayat 41. Al-Quran, ayat 41.